Kejuaraan daerah provinsi bola polise Sumatera Efkan Cup berlangsung sukses. Ajang yang dimulai pada 22 Oktober lalu tersebut ditutup pada Senin malam. Pada malam penutupan, menyisakan dua laga final antara Padang Adios berhadapan dengan tim tuan rumah Efkan Padang. Sementara final putri, tim juara bertahan BMJ Darmasraya berhadapan dengan tim kuat lasahan asal Kabupaten 50 Kota. Laga final putra berlangsung sengit. Laga derby antara Padang Adios dengan tim tuan rumah Efkan Padang diwarnai adu serangan dengan skor ketat 3-2. Padang Adios akhirnya berhasil memenangkan pertandingan. Sedangkan tropi juara ketiga dibawa pulang tim LNT Tanah Datar disusul PFC Padang sebagai juara keempat. Sedangkan untuk laga lain, tim juara bertahan BMJ Darmasraya berhasil menundukkan tim lasahan 50 Kota. Disusul juara ketiga diperoleh tim LNT Tanah Datar dengan mengalahkan Efkan Padang dengan 3-0 sehingga tim putri Efkan Pau 9 Kota Padang harus puas berada di posisi keempat. Salah satu pemain Padang Adios, Kenzo Gionovic mengungkapkan awalnya memprediksi dengan bermain santai dan sesekali menekan bisa memenangkan pertandingan. Namun, taktik tersebut justru menjadi belundar sehingga timnya pun nyaris kalah dari tim tuan rumah. Sedangkan tim putri yang merupakan juara bertahan terlihat lega usai berhasil memboyong tropi bergilir. Terima kasih. 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 Terima kasih.